musik oke bang berkaitan ke datangan hari ini bang oke agendanya hari ini kami akan melanjutkan proses berita acara pemeriksaan tambahan terkait adanya laporan yang sudah kami laporkan pada tanggal 7 Agustus melalui kuasa hukumnya Nyo Sandi Furba hari ini kita datang kemari untuk melengkapi keterangan dan juga beberapa bukti kemudian juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak polisian khususnya Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas penangkapan yang sudah kemarin kita dapat informasi dan kami juga sudah menyampaikan kepada Mas David klien kami hari ini kita menambah beberapa keterangan dan bukti ini kan pelaku sudah ditampak mungkin responnya sendiri dari Pak Nafi sendiri saya mau ucapkan terima kasih banyak Tidak Polisian Tidak Polisian Kepolda Metro Jaya yang sudah bekerjasama dengan baik mengusut langsung lah untuk menahan masalah ini dan Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terima kasih terima kasih sebenarnya hari ini dia masih enggak enak badan yang masih shock dan belum bisa menerima realita sedikit kayaknya jadi saya harus berdampingi selalu tapi kan hari ini ada panggilan ada pendampingan sekolos sekolos iya belum belum sampai pendampingan sekolos tapi sebagai orang tua saya mendampingi sekolos yang paling utama mungkin saya pertegas lagi kenapa pada tanggal 7 begitu membuat laporan karena ada dugaan dan memang ternyata setelah di proses ada ancaman untuk menyebarkan jadi keputusan dari layan kami dan buktinya membuat laporan polisi pada tanggal 7 Agustus 1 hari kemudian hari ini ada keterangan tambahan juga berikut dan ada beberapa bukti yang kita tambahkan juga itu ya ada lagi mungkin itu mungkin bukti-bukti yang namanya ditawar mungkin seperti apa karena bukti dan BAP juga tidak mungkin kita sampaikan karena kekenaan kami mungkin rekan-rekan bisa menanyakan ke BAP pendidik jadi kita tidak bisa sampaikan bukti dan keterangan tambahan apa yang kita akan sampaikan oke ya intinya ada ancaman yang mana akhirnya kita melaborkan secara resmi pada tanggal 7 Agustus untuk lebih detailnya mungkin kalau kamu bisa nanyakan ke pihak pendidik lebih lanjut karena bukti-bukti sudah kita lampirkan saksi juga sudah ada beberapa yang diperiksa termasuk klien kami Mbak Dre dan juga dari keluarga dan juga orang tuanya Mas Andi kan katanya sendiri kata polisi keterangannya dari si pelaku sendiri katanya ada karena diputuskan oleh pihak pendidik kalau itu lebih ke materi kami belum bisa menyampaikan mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan sama pendidik oke kamu soal ancaman berapa kali ya atau ya dilayangkan sama pilihan terlalu yang pasti lebih nanti mungkin tanya penyidik deh nanti takut nanti bukan penggunaan kami untuk menyampaikan silahkan tanyakan oke ada pemerasan juga gak bang ada pemerasan juga gak dibalik ancaman itu minta uang gak bang mungkin nanti nanti terima kasih aduh aduh terus rasis info time-an dan untuk mendapatkan berita terupdate like komen share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya tetap rasis rumor artis dan selebritis bukan kosif tapi waktu untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe like komen dan share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya saksikan terus rasis more artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati